Intro 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 Halo nanti disini Iya kita langsung saja guys Langsung saja ya Karena ini banyak sekali lagi nih Dan memang sudah hampir malam nih Langsung aja 1,2,3,4 Recording dong Nah suatu ring error Nah kita melanjutkan masalah ring ini guys Sernyata cukup banyak juga ini ya Pembahasannya Suatu ring error mempunyai sifat kanselasi perkalian Yaitu Oh iya Jadi dia mempunyai sifat kanselasi perkalian Tapi ini ya Pokoknya perkalian gitu Yaitu A dot B Jika sama dengan A dot C Maka B sama dengan C Ini kenapa Ini kenapa guys Eee Jika hanya jika Oh iya Jika hanya jika R tidak mempunyai zero divisor Nah Ini ya Ini gimana nih ya Cara kalinya ya Ya mungkin nanti kita bahas guys Eee Gimana ya ini Ya mungkin nanti kita bahas guys ini Ini mamang skip dulu ya Mamang cari yang ini Mamang cari yang penting-penting dulu nih Sebenarnya itu tadi penting ya Itu tadi penting gitu Karena kalau dia Eee Ini kayaknya ya Kalau dia zero divisor ya Dia nanti tidak sama dengan E Mana ada yang sama dengan E gitu ya Jadi tidak bisa di cancel ya Oke Ini mamang skip dulu nih ya Selanjutnya Integral domain Sekarang kita berkenalan dengan integral domain Adalah ring R segitiga dot Yang komutatif Mempunyai element unit dan tidak mempunyai zero divisor Jadi ada Dia sudah ring Kemudian Komutatif Kemudian mempunyai element unit Dan mempunyai Dan tidak mempunyai zero divisor Itu integral domain Jadi ring komutatif Mempunyai element unit dan Tidak mempunyai zero divisor Itu namanya Integral domain guys Nah itu Kemudian Di sini ada lagi Ring Di ini misalnya ring ya Kemudian subring Sama seperti kayak subgroup guys Artinya Jika S ini juga Terhadap operasi yang dua ini Masih Membentuk suatu ring Nah Mempunyai Kalau kalian sudah Paham Apa itu subgroup Ini kayaknya Tidak terlalu susah Untuk kalian Pahami ya Oke Sekarang kita punya 9.10 Teorematik 10 Diberikan R segitiga Dot Ring Dan S subset R S ada subring Jika hanya jika Untuk setiap B Anggota S Ya dia tertutup Dan Impersinya ada Dalam S Dia pasti subring Ya ini Kayaknya Membuktikannya Juga pakai Mirip kayak Ini ya Mirip kayak Subgroup guys Jadi dia Tertutup terhadap Impers dan Tertutup terhadap Ini Sisanya kita tinggal Membuktikan bahwa Dia Dia subgroup Pasti sudah Dia subgroup Terhadap R Ini Karena ini Dia subgroup Nah sekarang Kita tinggal Buktikan bahwa Dia Terhadap Asosiasi Eh terhadap Perkalian Dia asosiatif Dan distributif Itu langsung Menginduksi Dari Ini Dari Sifat Dotnya itu sendiri Menurut mamang Oke Siap Siap Gampang itu guys Selanjutnya Depensi 9.11 Diberikan R segitiga Dot Ring Dan I Tabset R tak kosong Yang Yang Sebut ideal Jika berlaku Untuk setiap A B anggota I A dikurang B Atau yang mamang Dipensikan sebagai A operasi Negatif B Itu anggota I Dan A anggota I Jadi Untuk setiap A anggota I Ada Dan R anggota R A R dan R A Itu anggota I Nah Itu Jadi kalian Banyak ya Di sini ya Ada tadi Integral domain Ada ini Ideal lagi Ideal itu menyerap Perkalian Kalau tidak salah ya A R R A anggota I gitu ya Nah itu ideal itu ya Kemudian Seingat mamang ya Ideal itu Menyerang perkalian gitu Pokoknya dia Ya Yang jelas kan dia Perkaliannya Itu Kembali lagi ke Gini Tertutup terhadap Perkalian dia Nah Kalau yang ini tadi Ini Apa ya Kalau yang integral domain tadi Itu tidak ada Syarat Tertutup Perkalian Ya Tidak ada syarat Tertutup terhadap Perkalian Tetapi dia Ada syarat Komodatif Dan tidak mempunyai Direktivisor Dan punya elemen 1 gitu Sementara ideal ini Belum ada Jaminan dia Mempunyai elemen 1 ya Kemudian Walaupun ya Walaupun kemungkinan ya Walaupun kemungkinan Nanti secara tidak langsung Satu Itu pasti dimiliki Ideal ini Karena Sifatnya ini guys Tertutupnya ini Coba nanti Dicek ya Oh belum tentu juga sih Karena Impersenya Belum tentu ada Jadi belum tentu Dia hanya tertutup saja Oke Jika pada syarat Kemudian Disini ada cara tentang guys Jika pada syaratnya ini Hanya berlaku ini Tapi tidak berlaku ini Maka disebut Hanya disebut Sebagai ideal kanan Sebaliknya Kalau berlakunya Di sebelah kiri R nya Itu Ideal kiri Ingat ya R ini di R I ini di I A ini di I Dan I itu subset dari R subset dari ring itu sendiri Jadi ideal itu harus subset dari ring Oke Nah Diberikan Z M Komah M Bina M N anggota Z Selidiki apakah I1 M M Dengan M anggota Z Dan I2 2 M 3 N anggota Z D anggota Z Mamang ingin mencoba yang Yang Ya kita ingin membuktikan Bahwa ini Ideal ya Coba Mamang ini Yang nomor 2 ya Yang nomor 2 nya Coba ya Kita ingin membuktikan yang pertama Adalah untuk setiap A B anggota I Jadi untuk setiap 2 M 2 M Kemudian Eh salah ya 3 M 2 P 3 Q Misalnya ya Ini anggota dari I2 Maka 2 M 3 M Ditambah ya 2 P 3 Q Ini sama dengan 2 M Ditambah 2 P Koma 3 M Ditambah 3 Q Ini sama dengan 2 Kali M Ditambah P 3 N Ditambah Q Ini jadinya anggota dari I2 lagi Eh kurang ya Kurang Kurang guys Jadi Mamang lupa Ini harus dikurang Bukan ditambah ya Dikurang ya Dikurang Dikurang Nah Ini dikurang guys Oke M dikurang P M dikurang Q Nah Ternyata anggota I2 Kenapa Karena pengurangan Terhadap bilangan bulat Itu Masih tertutup Ya Tertutup terhadap pengurangan Bilang dulap itu Jadi dia masih anggota I2 Kemudian kita tinggal buktikan bahwa Dia Ada Oh R nya ya Oke Kita Perkaliannya gimana nih Perkaliannya gimana guys Gimana ya perkaliannya ini ya Hmm Hmm Oh perkaliannya perkalian itu guys Kayaknya perkaliannya adalah perkalian yang berdasarkan itu Jadi dia perkaliannya adalah M N dikali P K Ini sama dengan M P N K Nah Kayaknya ini deh Nah Kalau ini Ini berarti ya jelas tertutup ya Jelas tertutup dia terhadap ideal Coba ini kita buktikan ya Untuk setiap Untuk setiap M N Anggota Z Dan 3 P Eh 2 P 3 K ya 2 P 3 K ya 2 P Dan 2 P 3 K Anggota dari I2 Berlaku M N dikali 2 P 3 K Berdasarkan definisi Itu adalah 2 P M 3 P M Jadi ini Sama dengan Anggota I2 lagi Nah Jadi dia tertutup Berhadap perkalian guys Oke Mungkin itu saja guys Sedikit dari mamang Thank you for watching